ini setelah mobil loh bro, ini bmw bro waduh bmw sampe kaya gitu ini ada sedikit tips nih what's up guys balik lagi begitu di acara kontot sama sama mas siapa ini mas mas keran nama mas keran bro iya memang bukain cewek-cewek yang dj itu yang mas keran itu kan mas keran ya bro ini kata hal ini sedang berduka ya iya berduka nih kenapa? karena kita tidak akan berdata bibir saya jangan bucanda dulu oh iya, kita lagi berduka nih berduka jadi kita ini kita agak terlambat sebenarnya memberikan informasi ini iya 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 jadi kita tetap mau kasih tau info kan pasti sudah tau bro iya pasti mengalami nih sebagian temen-temen kita ini ada kita akan menonton sedikit video ini ada video itu banjir apa namanya iya apa yang terjadi sekarang di ibu kota kan di Jakarta kan dengan arus hujan yang sangat besar kan mengakibatkan banjir bandang iya 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 ibu kota itu bersedih kan dengan adanya banjir bandang dengan intensitas hujan yang sangat tinggi beberapa hari ini kan hujan terus ya bro ya ini mungkin ada bala yang akan datang mungkin ini bagaimana ini biar itu iya iya oke langsung itu aja video pertama kita lihat videonya wah ini ini dari.. dikutip nih kornpasnya di tanggerang ini serpong tanggerang itu di serpong ya wah berjana ini berjana bro ini berjana bro ini dalam sekali ya ini kayak jadi arus sungai gitu ya ini setelah mobil loh bro, ini BMW bro wah BMW, aduh sampai kayak gitu ini, waduh ini kayaknya di perumahan mewah nih bro ini perumahan mewah ya? iya ya, perumahan mewah ya iya kan, pokoknya kan mobil-mobil ini juga mobil-mobil mewah gitu kan ya maksudnya bukannya di bagian pinggiran, berarti kan banjir ini ngelanda di pemukinan juga yang pemukinan ini kayaknya di komplek, salah satu komplek ya di Gading Sepong nih oke deh, itu tadi ada mobil BMW ya? banyak selain BMW juga, BMW nya yang sampai bahkan ada Porsche nya ya, Mini Cooper juga ada ini kan permasalahannya kalau mobil-mobil yang aeroplane Amerika ini, banyak sistem elektrikanya ya? yoi, pasti kan terkena banjir, apalagi ini kan banjirnya itu udah bisa bikin bikin mobil, larut kan bro? iya, itu bikin larut itu kan berarti tingginya lebih tinggi daripada mobil kan? eee, airnya sendiri jadi, mungkin dan juga aliran ini kencang ya? yoi, yoi sekencangan dah ya kalau tiap larut aduh, menurut itu gimana tuh bro? kayak sistem elektrikanya, pasti kan bermasalah tuh ya nanti ya? nah sebelum kita ke video berlanjutnya kita bahas dulu ya, masalah mobil-mobil tadi ya? jadi kalau mobil ini kan mobil Eropa dan mobil Jepang ini, biasanya berbeda ada kalau di Mobil Eropa, lebih banyak lagi sistem elektrikalannya ya kan? jadi itu biasanya perbaikannya cenderung lebih mahal sama mungkin square part nya pun ya, dibandingkan pabrikan-pabrikan Jepang mungkin ada yang dari luar, mungkin ga tersedia di Jakarta sendiri kan dan juga biasanya yang paling sensitif banget itu yang ga bisa diperbaiki lagi itu Echu bro Echu pasti ganti bro Echu mobil Eropo, mobil Amerika ya pasti puluhan juta lah bro yang juta aja mahal kan ini emang banjir yang terjadi sekarang ini emang lumayan parah ya dari tahun-tahun sebelumnya sebenernya setiap tahun ada ya ya sebenernya emang tiap tahun kan pasti di Jakarta banjir ya tapi ini emang lumayan cukup parah ya, karena kan gue pikirnya gini bro mungkin tahun-tahun dulu kan ada juga mobil yang terkena banjir tapi gue mau liat banjir tadi ini sampe mobil-mobil yang Eropo mobil-mobil seperti yang kebawaran itu ya mobilnya mudi Porsche, Mercy kayak gitu kan berarti kan otomatis kan yang punya mobil-mobil Eropo itu kan perumahan elite ya perumahan elite, orang-orang kaya berarti banjir sekarang ini kan juga apa ya juga penjaraan yang perumahan-perumahan elite itu kan ya tidak bisa terhindari lah pastinya dong bro jadi mungkin kalau misalnya ada sedikit tips nih gue mau ngasih tips jadi kalau misalnya ada banjir kan oh banjir lu udah tau gak tau kita kan pasti mau hujan nih si harga satu loh banjir jadi untuk mobil terlepas dari mobil Jepang, mobil Eropa, mobil Cina atau mobil apapun biasanya kita lepas dulu aki bro lepas dulu aki jadi kita lepas dulu aki tapi itu belum anu ya maksudnya kalau sudah kita lihat intensitas hujan yang meningkat mungkin dalam satu hari hujan terus itu udah siaga-siaga siaga-siaga akinya dicopot dulu ya ini dalam keadaan mobil diam ya lagi dipegarasi misalnya jadi dilepas dulu aki kenapa bro karena kalau dilepas aki kan otomatis sistem elektrik dari mobil kan tidak berfungsi dong iya jadi ketika sudah tenggelam misalnya tapi kan semoga saja tidak kena sampai ecunya tapi kalau misalnya untuk interior yang keharatan terendam ya segera mungkinlah dibawa ke apa banyak kan yang poles-poles segala macam dan di Jakarta juga banyak yang bengkel spesialis untuk menangani mobil banjir bro wah emang ada khusus gitu ya ada khusus yang soalnya ini kan bencana ya hampir terjadi tiap tahun gitu ya iya jadi di restorasi ulang lagi se-minimal mungkin tidak terlihat mobil itu pasti setidaknya itu maksud NG tadi setidaknya pencegahan awalnya pencegahan awal lepas aki dulu lepas aki dulu jadikan mobil ini seolahnya tidak berfungsi nah kalau misalnya jalan nih misalnya kan kita dalam kondisi mobil yang bukan SUV lah ya istilahnya mobil-mobil sedan lah atau mobil jeper lah jadi misalnya udah kelihatan depan banjir kalau kita rasa mobilnya udah gak memungkinkan gak memungkinkan nih kita motor balik aja bro jangan dipaksa banjir karena yang berbahaya itu adalah ketika banjir mobil ini dipaksa terus iya karena dalam kondisi masih nyala gitu ya iya masih nyala kan oh itu maksudnya itu iya pastikan elektriknya kan cepat kena air cepat juga kan ya kalau misalnya dalam keadaan diam kan kita lepas aki mungkin bisa menanggulangnya mengurangi lah maksudnya berarti api tar banjir ini berarti tokan Poles Jakarta panen nih oh panen bro panen ngilangin karak karak banjir ini kasian banyak banget ya ada yang sampe 100 juta bro restorasi BMW bro untuk musik elektrik dan lain-lain ya hampir dapet satu mobil SDG sih ya iya jadi ya ini namanya musibah ya dan banyak juga artis ya bro ya artis ada beberapa gua liat kayak meskiparto Patrio itu katanya hampir dia punya 6 mobil itu hampir semua kerendam kan cuman sisa apa lantai atasnya aja kan lagi lantai bawahnya ada yang dimasif Yudhisarah jadi ini tidak bisa dihindari ya bener-bener ya ya gua rasa keputusan Pak Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan itu tepat bro dia udah dari bencana alam bro udah dari bencana alam ya iya 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 karena Jakarta udah udah gak kuat lagi dengan polume penduduk yang sangat baik penduduk yang sangat baik ya bro dan juga tapi nanti mungkin Kalimantan bisa banyak juga bro karena terlalu banyak pembangunan kan maksudnya dipisah aja bro tapi mungkin anda sudah tidak ada ya ketika Kalimantan sudah padat-padatnya ya janganlah bro iya 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 ada video lagi? ada nih jadi itu tadi ya solusinya ya pertama tadi kita lepas aki kalo mobil diam kalo lagi keadaan jalan kalo emang sudah kemungkinan nih udah tinggi banget nih iya 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 oh kita putar balik aja lah jangan dipaksakan jalan dipaksakan jalan dipaksakan ya jalan dipaksakan ya jalan dipaksakan ya oh iya iya atau yang SUP yang tinggi-tinggi iya 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 atau sudah SUP SS lagi ya Akses yang bukan yang suspesi yang untuk mobil off-road iya 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 mobil APB ya iya 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 kalo Akses itu kayaknya kalo kayak tadi kan maksudnya apa itu kan udah kayak depan rumah kayak ada tiba-tiba ada sungkai ada sungkai ada sungkai gitu ya gitu ya soalnya kan bagiannya apa ya dengan intensitas suju tinggi itu kan ini kita bicara mobil ya bicara penyakit kulit beda lagi nih 港 ruasa terakhir mungkin kondisi mungkin kita perlukan sumber untuk terjelaskan oke yaa iya 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 nonit Tapi ada juga yang daerah-daerah yang gak akan banjir kan Jadi ada bengkel yang harus menangani elektrikal, mesinnya juga Terus ada juga yang untuk menangani interior dan eksterior Yang karat-karatan kan Itu bahaya juga bro Yang karat-karatan juga Pas padalah kalian yang mau beli mobil di Jakarta Oke kita lanjut Oh ini ada video lagi nih Banjir lagi ya? Ini banjir nih Ini bukan Ini banjir Jadi dia tidurnya di atas pelampung gitu ya? Boleh juga Oh itu sepelampung bro Ini setinggi Oh masuk ke dalam rumahnya Ini rumah makan ini Eh rumah makan Di dalam ruang makan ini ya? Iya Wah udah di setangga ya? Iya kan ini rumahnya mewah bro Jadi iya Udah Udah masuk Udah masuk ya Oh ini apa ya? Oh ini mau jalan Ini lagi hujan-hujan deras-derasnya nih Hei 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 Eh enek ya enek ya Enek nih bro Enek Kayak jet ski gitu ya Iya jadi dia Enek jadi jet ski bro Hei 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 Jadi dia Eh itu berapa lagi? Jadi dia terseret banjir ya Iya Jatuh ya Iyai hei 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 ini waknya.. Yang nolongin bareng tukalkan sih Yang nolongin nyugas ya Ya Yang nolongin yang ngegas ya Kok bisa ada video kayak gini nih ya Lo kan dia yang nolongin yang ngegas sih Dia kan jatuh nih ya Bukan jatuh ya, mau turun ya Ke... Kleset Oh iya 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 Ini apaan lagi Joget-joget ini Wah itu sepahap loh Warga 12,32 Oh bukan sepahap lagi Satu ya satu Sampai sepahap lagi Oh iya menurut gue juga iya, itu kan tadi, apa kan namanya, ternyata kan dilepas aki ya kalau untuk mobil nah, untuk di rumah pun, kalau saat banjir itu kalau bisa, listrik dimatikan oh listrik dimatikan tapunya kan kita, nah jalan, keinjak kan, listrik kan mengalir saat jenangan air kan nah itu harus dilakukan jadi itu tadi warga-warga ini juga coba tiktok ya saat banjir ya mungkin karena sudah stres semuanya tenggelam ya waduh, ini jagetnya di tiktoknya Nenby, wah ini se... gimana nih, ini di airnya air serasa di Bali, bro iya, santai, santai, santai waduh, itu kan, itu seperti sungai aja iya, kayak tiba-tiba ada sungai gitu di rumah itu inokoy itu setinggi itu tuh kenal put juga pasti ya, bro yang masukkan air ini mau mandi-mandi, mau nikmati indahnya sepoi-sepoi oh ini di... ini di Bekasi, bro iya, iya, iya kan tampil aku udah sama dengan jalan ini sama dengan jalan, bro, bukan sama ini udah setara dengan jalan, bro itu kan karena sungai mana jalan, itu kan bingung ini jadinya, bro iya, jadi kalau misalnya belak tiba-tiba, tiba-tiba wah ini 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 masih gak terlalu tinggi ya tapi lumayan, tapi di depannya yang tinggi nih ini mungkin mana jalan, mana sungai iya, ini sebaiknya putar balik saja ya wah ini ada masuk juga satu-satu, bro ada ular, bro, masuk, bro ular di Alamanda Regensi, Makasih, bro ini besar juga ularnya ini ya ini mungkin ke bawah arus ya, ke gimana ya ini juga dimasuk juga, bro ini jadi kolam ada kan, bro jadi ikan masuk, bro mungkin dari tambak ya dari tambak warga punya gitu kan iya, jadi kalau ikan tambak aja ini banyak juga ikannya, bro oke nah, jadi itu banyak sekali ya ada yang di dalam rumah kebanjiran ada yang pengasuk perguruan kita sih, dari otomes ikut terprihatin ya, bro dengan musimah yang mengandang Jakarta dan daerah sekitarnya itu tadi ya ini tidak mengandang buluk memandang kaya atau miskin apapun ya, bro ya benjana alam banjir ini kan gak kaya, gak miskin, kan kena semua jadi kita sih terprihatin semoga banjirnya cepat merendah solusi, mungkin masukan nih untuk Jakarta ini bagaimana supaya menang-menang banjir ini tanya Pak Anies tanya Pak Anies tanya Pak Anies kaya siapa mungkin ada solusi atau ada ide jamerlang gitu ya menurut saya sih kayak klasik sih tapi ya emang itu semoga ya gimana ya mungkin pembersihan kali-kali di Jakarta itu kan biar gak kesumban biar salurannya lebih lebih apa ya lebih lancar lebih lancar dan kan ini kan udah maksudnya kita kan udah musim musim penghujan itu kan mungkin ada udah bulatnya jadwal jadi kita maksudnya waspada lah mungkin satu bulan atau dua bulan sebelumnya kan tapi kan kemarin kan ada keterlambatan menyalakan pompa pembuangan air gitu kan jadi sampai jadi sampai jadi banjir banteng kaya gitu dan juga my the way itu mungkin karena salah satu faktor yang paling berpengaruh banget untuk banjir ini selain hujan sampah itu tadi ya sampah pembuangan sampah iya terus juga lu nyanyakan sih dari pemerintahan DKI dan sepertinya sosialisasi ke warga ya gitu kan jadi apalagi mendekati bulan apa ya yang bulan mau hujan bulan mau musim hujan itu lebih disosialisasi agar lebih siap dan bersih-bersihkan agar lancar salurannya itu sih itu ya mengurangi ya karena kan paling paling pasti kan intensitas hujan meningkat kan polumen air naik kan pasti kan kalo kesumbat itu kan memperlambat bulan lalu kan dia melebar ke oh iya iya naik kan dia yang generakan karena saluran itu mungkin kesumbat ataupun segala macam hal jadi sebenernya tidak bisa disarankan juga sih atau gubernurnya ya karena harusnya kesadaran dari setiap individual untuk takat membuang sampah lah tidak buang sampah sembarangan dan emang kepada pekerjaan itu sudah sangat berlebihan iya iya mungkin ada tips lagi dari NTN saya sih itu aja sih emang klasik tapi ya klasik klasik ya kan emang itu sih sebenernya kan akar muasanya bro dari sampah normalisasi kali kayak gitu kan agar tidak terlalu apa namanya kalinya kan saluran itu jadi lancar pembuangannya jadi iya itu tadi ya jadi kasian gue yang kena banjir ini harus rumah rumah untuk untuk sih yang ada 2 tingkat berurumahnya kalau cuma 1 tingkat kemana kan harus apa bro gak bisa ya artis-artis itu kan banyak atau beli aja silam yang pelampung ini tadi ini tidur situ aja gitu berbahaya itu berbahaya itu kalau jatuh karena cendur pasti ada kita kan beberapa yang jadi kalau itu dikorban pasti ke akibat banjir akibat banjir ini ya bahaya anak kecil juga bahaya juga kalau laut gitu ya yang paling ini ini kan dia lihat kayak santai kayak gitu kan di rumah ada yang malah-lantan tapi tapi sebenernya kan itu berbahaya belum ada kalau bisa saat banjir listrik di rumah kita kita padam di matikan ya jadi bergela pria aja yang untuk untuk daripada kesetrung bro mati kok itu aja sih oke jadi kita turut lihatin ya mungkin video ini agak terlambat ya mungkin sudah rendah sekarang informasinya atau semoga semoga sudah rendah tapi kan ada juga sih kata BMKG sih tanggal 11, 12, 13, 14 itu yang sudah seterus hujannya paling tinggi jadi kan warga harap waspada ya oke lah mungkin itu saja tips dari kita ya semoga banjir semoga banjir dan tahun-tahun berikutnya bisa berkurang-berkurang dan hampir mungkin tidak ada banjir lagi ya oke sampai jumpa di video selanjutnya ya buat kalian jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen subscribe bro kita video-video kami selanjutnya supaya kita bisa mendonasikan juga sebagian penghasilan kita untuk warga-warga yang kena bencana ya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya bro selamat menikmati selamat menikmati